Femmes, wisata kuliner dalam negeri memang selalu di hati. Nggak percaya, buktiin deh sendiri. Banyak olahan masakan dengan ciri khasnya tersendiri. Selain itu, pesona alamnya juga nggak ngadi-ngadi. Ayo, yang masih bingung mau ngapain pagi ini, mending happy-happy dengan sajian yang bakal kita beri. Nggak pakai basa-basi, mari Femmes kita bersama mengeksplorasi negeri sendiri. Berhubung tim ragam Indonesia lagi di Jawa Timur nih, ada yang spesial buat kalian Femmes. Berikut 5 referensi kuliner khas Jawa Timur yang bisa kalian coba versi ragam Indonesia. Lontong Kikil Dautah Bisa menjadi menu pertama khas Jawa Timur dengan sajian rasa luar biasa, Femmes. Masakan ini dibuat dari resep turun-temurun sejak tahun 1998. Disebut Lontong Kikil Dautah karena lokasi tempat ini berada di desa Sumber Dukun, Dukuh Dautah, kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Tekstur Kikilnya sangat lembut, Femmes. Hal ini karena proses memasaknya membutuhkan sejumlah tahapan. Daripada penasaran, langsung kita intip dapurnya yuk, Femmes. Terdiri dari kikil atau kulit sapi yang sudah diolah dan direbus. Potongan kaki atau disebut balungan. Rebus air secukupnya. Masukkan sedikit tulang bagian dada sapi sebagai penambah cita rasa. Selain memberi aroma pada kuah, juga untuk menciptakan kaldu yang lezat. Setelah air kaldu mulai panas, masukkan kikil dan balungan. Campurkan daun salam, daun jeruk, serai, dan gula. Terakhir, tambahkan bumbu rempah. Olahan kikil Magetan ini memang cukup khas, Femmes. Kuah kikil tidak menggunakan santan sama sekali. Warna pekat yang dihasilkan merupakan campuran dari rempah-rempah yang beragam. Di balik rasaan yang unik, ternyata kikil mengandung protein, yaitu berupa kolagen, sekitar 30%. Sehingga bermanfaat dalam membentuk jaringan pada kulit. Mempertahankan elastisitas kulit biar awet mudah. Next, olahan kikil yang sudah matang. Tinggal disajikan. Masakan kikil paling pas disantap dengan potongan lontong, Femmes. Eits, ini lontong bukan semarang lontong. Masyarakat Jawa Timur menyebutnya Tepo. Kalau diperhatikan, Tepo memiliki diametron lebih tebal dengan tekstur yang lebih lembut dibandingkan lontong. Umumnya, Tepo memiliki bentuk segitiga yang dibalut dengan daun pisang. Buat yang penasaran, lokasi ini buka setiap hari, Femmes. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Setidaknya, ada 150 porsi olahan kikil ludes terjual setiap harinya. Satu porsi lontong kikil dibanderol dengan harga sekitar Rp21.000 saja. Nikmatnya kikil berpadu dengan kuah khas rempah yang enak, dijamin, bikin nagih. Uh, Femmes, ngiler nggak sih lihat kakak-kakak ini? Masih di Kabupaten Magetan, Femmes. Referensi wisata kuliner khas Jawa Timur selanjutnya, ada ayam ingkung bumbu rujak. Ayam ingkung banyak diolah dalam merayakan berbagai peristiwa penting, dari peristiwa bahagia sampai duka sekalipun. Menu ini bisa kalian coba di salah satu warung makan yang berada di kawasan desa Gulun, Winong, kecamatan Mawuspati, Magetan. Bahannya ada ayam kampung yang sudah di presto. Kemiri, cabai merah, cabai rawit, dan garam secukupnya. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan kunyit, Femmes. Tambahkan cabai merah, kemiri, dan gula merah. Oh iya, Femmes. Pada dasarnya, kekasan kuliner tanah Jawa terletak pada proses masak secara tradisional yang masih dipertahankan. Setelah semua bahan dan bumbu siap, tumis sampai harum, Femmes. Campurkan daun salam dan daun jeruk. Setelah itu, masukkan santan. Aduk sampai kuah ingkung mendidih. Next, masukkan ayam, siram dengan kuah, dan diamkan hingga bumbu benar-benar meresap. Femmes, dalam budaya Jawa, ayam ingkung berarti mengayomi, yang diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu jinakung, yang berarti memanjatkan doa. Sajikan dengan taburan cabai rawit dan bawang merah goreng. Time for ichip-ici, Femmes. Lembutnya daging ayam ingkung, bumbu rujak, emang pas banget, Femmes. Dinikmati dengan nasi panas. Kuah khasnya juga berasa banget. Yang namanya ayam ingkung, memang harus dinikmati barang orang-orang terkasih, Femmes. Untuk bisa mencicipi ayam ingkung bumbu rujak ini, kalian cuma merogoh kocek 130 ribu rupiah saja. Lokasi ini buka setiap hari ya, Femmes. Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jangan lupa ajak-ajak tim ragam ya, Femmes, kalau kesini. Nikmatnya tulang kambing dengan kuah khas membuat masakan yang satu ini sayang banget, Femmes, buat dilewatkan. Kuliner ketiga khas Jawa Timur berikutnya adalah tongseng kambing pedas, Femmes. Ciri khas tongseng yang banyak dibuat di Jawa Timur, kuahnya menggunakan santan Femmes, sedangkan untuk rasanya cenderung pedas dengan sensasi manisnya kecap. Siapkan tengkleng atau bagian tulang kambing yang masih ada sedikit daging. Masak air secukupnya. Masukkan tulang kambing, rebus sampai matang. Siapkan merica dan ketumbar. Lanjut, campurkan bawang merah dan bawang putih. Tambahkan kemiri, kunyit, lengkuas, dan cabai. Ditarik dari sejarahnya, tongseng terinspirasi dari pedagang Timur Tengah pada abad ke-18, Femmes, yang datang menyebarkan agama serta membawa kegemaran mereka di Pulau Jawa, termasuk kuliner khas yang terbuat dari kambing dan domba dengan kuah yang lezat. Biar masakan tongseng kambing pedas semakin mantap, tambahkan potongan tomat hijau dan daun bawang, Femmes. Tunggu sampai tongseng kambing pedas matang merata. Angkat dan sajikan. Aduh, ini sih udah kelihatan enak banget ya, Femmes. Kuah khas tongseng kambing pedas dengan bumbu dan rempah yang komplit, benar-benar bikin acara makan semakin nikmat. Tulang kambing yang kaya akan rempah dengan kuah khasnya jadi satu paket lengkap. Tongseng kambing makin endes kalau dimakan selagi panas, Femmes. Selain enak dan bikin lidah bergoyang, ternyata olahan tongseng kambing pedas memiliki kandungan zat anti-inflamasi yang bisa menghambat peradangan di pembuluh darah dan menstabilkan detak jantung. Tapi ingat ya, Femmes, makannya secukupnya aja, biar yang lain kebagian. Menu kuliner Jawa Timur keempat yang bisa kalian coba, pepes ikan bandeng ini dijamin bikin nagih. Lembutnya ikan bandeng dengan bumbu dan rempah yang super duper banyak bisa kalian rasakan di salah satu tempat makan di jalan Bali, Kota Madiun ini, Femmes. Ikan bandeng yang digunakan yaitu ikan bandeng presto. Bahan lainnya ada cabai merah, cabai rawit, dan sejumlah pelengkap lainnya. Siapkan bumbu pepes, potong cabai merah, bawang putih, bawang merah, dan geprek kemiri, kemudian haluskan, Femmes. Kalau sudah, siapkan juga serai dan lengkuas. Tambahkan gula secukupnya, garam, merica, dan sedikit ketumbar. For your info, Femmes, pepes merupakan salah satu metode memasak tertua di Asia, Amerika Latin, dan negara lainnya yang dilewati garis katulistiwa. Olahan yang dihasilkan dengan menggunakan daun pisang dipercaya memiliki rasa yang lebih sedap, Femmes. Hal ini karena kandungan senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan ini dapat menambah rasa sedap pada makanan. Selain itu, masakan yang dibungkus dengan daun pisang juga tidak cepat basi, Femmes, karena sifat dari daun pisang yang anti-bakteri. Olahan pepes ikan bandeng khas Jawa Timur ini memiliki rasa pedas dengan sensasi sedikit manis, Femmes. Kandungan vitamin B2 pada ikan bandeng bermanfaat melindungi kesehatan jantung dengan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL yang mampu mengurangi terjadinya resiko serangan jantung. Benar-benar paket lengkap ya, Femmes. Selain enak, juga menyehatkan. Well, itu dia, Femmes. 5 referensi kuliner dari Jawa Timur versi ragam Indonesia yang bisa kalian coba. Sebagai bangsa dengan slogan Bineka Tunggal Ika, sudah sepatutnya kita bangga ya. Masuk referensi kuliner kelima yang bisa kalian coba. Ada di Kabupaten Ngawi, yaitu Selat. Ciri khas masakan yang satu ini terlihat dari sejumlah bahan yang digunakan. Selat menjadi salah satu masakan yang cukup sehat, yaitu terdiri dari rolade ayam, telur rebus, dan sejumlah sayuran. Femmes, sebenarnya olahan selat lebih terkenal berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Namun, karena pengaruh kerajaan Mataram yang masih sangat kental di Kabupaten Ngawi, selat juga sangat mudah ditemukan di sini. Buat yang penasaran, salah satu lokasi makan yang masih nyajiin selat, yaitu berada di kawasan Pelem Ngawi ini, Femmes. Pembuatan selat ternyata cukup mudah loh, Femmes. Siapkan rolade ayam, telur rebus, potongan timun, wortel, kacang panjang yang sudah direbus, dan kentang goreng. Sementara untuk pelengkapnya, ada kuah kaldu, bawang bombay, tomat yang sudah dihaluskan, gula jawa, bawang putih halus, merica, dan kecap. Tumis bawang bombay sampai harum, campurkan bawang putih halus. Kalau sudah, campurkan kuah kaldu, Femmes. Masukkan tomat halus dan kecap manis. Aduk hingga bumbu benar-benar meresap. Selat tercipta saat penjajah ingin sajian steak seperti di negara asalnya. Namun, pihak Sultan Pribumi yang tidak terbiasa menjadikan daging sebagai makanan pokok sehari-hari, akhirnya dibuatlah perpaduan antara sayuran dan daging. Kata selat terbentuk dari pengucapan masyarakat Pribumi terhadap Salat Femmes. Selat kaya akan serat karena campuran sejumlah sayuran di dalamnya. Selain bisa dinikmati setiap hari, selat juga bisa jadi pilihan menu pas sesakit karena dipercaya bisa mengembalikan stamina. Satu porsi olahan selat ternyata cukup murah, yaitu 15.000 rupiah. Ayo, Femmes, budayakan konsumsi menu sehat untuk diri sendiri dari sekarang ya. Selamat mencoba! Jawa Timur juga punya oleh-oleh yang rasanya khas dengan sensasi sedikit asam. Brem, kudapan khas yang berasal dari daerah Caruban, Kabupaten Madiun. Brem terbuat dari proses fermentasi beras ketan putih, melalui sejumlah tahapan hingga membentuk padatan yang memiliki rasa manis asam dengan sensasi dingin dan tanpa meninggalkan bekas rasa di mulut. Sekarang ada olahan Brem dengan varian rasa baru, yaitu sensasi rasa Brem dicampur dengan nikmatnya coklat. Coko Brem merupakan olahan kreasi Brem yang bisa kalian dapat di daerah benar kecamatan Saradan, Caruban, Kabupaten Madiun. Gimana kalau kita lihat dulu proses pembuatannya? Yuk, Femmes! Dimulai dengan menyiapkan ketan putih yang sudah difermentasi sekitar 7 hari. Pada tahap ini, ketan biasanya mengeluarkan aroma asam dengan kandungan air yang cukup banyak, Femmes. Selanjutnya, ketan dimasukkan ke dalam alat fresh dan diambil bagian sari pati ketan. Sari pati ketan yang sudah terkumpul direbus sekitar 1 jam lamanya, hingga mengental. Proses ini membutuhkan tenaga ekstra, Femmes, karena harus diaduk setiap saat. Kalau tidak, tekstur sari ketan akan menggumpal dan olahan Brem gatot, alias gagal total. Dalam sehari, ada 4 kali proses merebusan sari pati ketan, Femmes, yang bisa menghasilkan setidaknya 20 cetakan Brem. Oh iya, memasak sari pati ketan menggunakan kayu bakar agar menghasilkan cita rasa lebih nikmat dibandingkan kompor gas. Fermentasi merupakan hasil dari olahan bakteri, ragi, dan jamur yang akan mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. Lanjut, Femmes. Sari pati ketan yang sudah mengental, kemudian diangkat dan masuk dalam proses mixing. Tahapan ini bertujuan membuat rebusan sari tape semakin kental dan mudah membeku saat dicetak nanti. Kalau sudah, cetak sari tape menggunakan alat khusus. Pada saat dicetak, adonan Brem diaduk hingga kalis. Ratakan adonan dan diamkan sampai mengeras kurang lebih 1 hari 1 malam. Nah, olahan kepingan Brem ini, Femmes, yang bakal disulap menjadi cokok Brem. Siapkan kepingan Brem sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Siapkan coklat, kemudian masak hingga cair. Tata coklat dalam cetakan. Kemudian siapkan potongan Brem untuk dijadikan filling. Diamkan hingga mengeras. Harganya juga murse alias murah sekali. Mulai dari 5.000 sampai 35.000 rupiah saja. Varian rasanya juga beragam, Femmes. Ada original, strawberry, dark chocolate, dan milk chocolate. Oh iya, mengkonsumsi makanan fermentasi dipercaya mampu menjaga kesehatan usus. Mikroba pada makanan hasil fermentasi akan melancarkan pencanaan kita, Femmes. Rasa manis Brem yang khas dengan kandungan endorfin pada coklat dijamin bikin mood kalian happy. Tampil kece dengan motif kain yang nggak biasa? Bisa kok, Femmes. Seperti outfit yang dipakai sama kakak-kakak ini nih. Mengandalkan sejumlah bahan alami seperti bentuk dedaunan? Siapa sangka, Femmes, bisa menghasilkan motif kain yang super duper cantik? Istilah ini dikenal dengan ekoprint. Salah satu yang tertarik dengan metode ini yaitu seorang desainer lokal dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di tangannya berbagai jenis dedaunan diaplikasikan pada sebuah kain hingga menjadi satu kesatuan motif. Ekoprint sendiri adalah proses pemberian warna dan motif yang langsung dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian bisa dicetak ke kain atau media tertentu dengan teknik di-steam ataupun di-ponding atau di-pukul. Istilah ekoprint sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, Femmes. Teknik pewarnaan motif secara alami ini cukup sederhana tanpa menggunakan mesin dan ramah lingkungan. Ekoprint sendiri yang saya pilih karena di Ngawi ini juga banyak itu pohon-pohon jati dan tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk proses ekoprint sendiri. Ada beberapa metode dalam ekoprint, Femmes, seperti pounding dan steaming. Untuk metode pounding, yaitu dengan cara mengaplikasikan beberapa jenis dedaunan di atas kain, kemudian dipukul menggunakan palu. Untuk menciptakan hasil motif yang maksimal, proses dimulai dengan menyiapkan sejumlah bahan dan alat, Femmes. Mulai dari kain, palu, tawas, dan dedaunan yang akan digunakan. Untuk jenis kain yang digunakan, yaitu katun Femmes. Siapkan kain, kemudian tata dedaunan mengikuti motif yang diinginkan. Lipat kain menjadi dua bagian. Setelah itu, alasi bagian atas kain dengan plastik laminating. Proses pemukulan motif pun dilakukan. Dalam memukul motif, dilakukan mengikuti bentuk daun Femmes. Pada saat dipukul, perlahan bentuk daun akan keluar pada permukaan kain. Kemudian, rendam dalam air tawas. Tawas adalah sejenis kelompok garam rangkap yang banyak digunakan dalam dunia kecantikan Femmes. Selain itu, tawas juga banyak digunakan dalam industri tekstil. Fungsi dari tawas ini yaitu untuk mengunci motif agar tahan lama di atas kain. Setelah direndam dalam air tawas, kain kemudian dijemur hingga kering. Dalam sepekan, usaha rumahan ini bisa menghasilkan sekitar 20 lembar ekoprint Femmes. Melihat peluang bisnis ekoprint yang cukup luas, teknik ekoprint ini juga sudah mulai dikenalkan kepada siswa yang berminat dalam dunia fashion Femmes sebagai salah satu bentuk praktek kerja lapangan yang diadakan pihak sekolah. Sedangkan untuk metode steaming atau dikukus, kain polos yang akan diberi motif ekoprinting tinggal diberi sejumlah didaunan. Pukul bagian tangan daun agar motif bertahan pada posisi kain yang ditentukan. Setelah itu, lapisi kain dengan plastik, gulung kain, dan ikat menggunakan tali rafia. Kukus selama 30 menit. Setelah itu, jemur kain hingga kering. Femmes, dibandingkan dengan metode steaming, harga pounding lebih mahal karena jenis motif yang lebih terstruktur. Satu lembar kain dengan metode ekoprint ini dibanderol mulai dari 100 sampai 500 ribu rupiah. Kain ekoprint siap untuk dijadikan berbagai outfit kekinian, Femmes. Benar-benar kreativitas tanpa batas ya, Femmes. Konsep wisata hutan pinus dengan sejumlah spot fotografi dan aktivitas seru memang lagi tren ya, Femmes. Di Indonesia, Kabupaten Magetan, Jawa Timur juga nggak mau kalah. Terdapat sebuah wisata alam yang menawarkan kalian keseruan dan pengalaman berbeda. Welcome to Mojo Semi Forest Park Memiliki luas 6 hektare, Mojo Semi Forest Park mengusung sejumlah konsep. Mulai dari camping ground, swap photo, dan adventure. Kawasan wisata ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Untuk bisa menikmati segala tawaran di tempat ini, pengunjung cukup membayar tiket sebesar 20 ribu rupiah. Ada beberapa spot yang bisa dikunjungi di sini. Pertama, yaitu kawasan camping ground. Berbagai macam jenis tempat menginap ditawarkan buat kalian yang ingin mencoba pengalaman menghabiskan malam di tengah hutan, Femmes. Terdapat juga sejumlah permainan seru, seperti ATV. Selain itu, kalian juga bisa kok, Femmes, menikmati suasana khas hutan pinus dengan segelas kopi. Cocok deh buat quality time bareng sahabat. Kegiatan seru lain yang ditawarkan tempat ini, apalagi kalau bukan menjelajahi kawasan dinosaurus, Femmes. Terdapat sejumlah replika dinosaurus dengan jenis yang berbeda. Canggihnya, Femmes, dinosaurus KW ini bisa bergerak tiba-tiba mengikuti sensor yang terdapat pada bagian replika. Eits, ada hal yang menarik lainnya yang ditawarkan tempat ini. It's Dinosaurus Showtime Pertunjukan ini merupakan tarian kreasi yang dimainkan oleh sejumlah penari. Di tengah pertunjukan, suasana semakin seru ketika sejumlah dinosaurus hadir memeriahkan pertunjukan. Meski digerakkan oleh manusia, dinosaurus show ini cukup seru loh. Di penghujung show, pengunjung akan diajak untuk berjoget dan foto bersama dengan para pemain. Mojo Semi Forest Park dibuat untuk menghadirkan nuansa alam secara alami, khusus buat kalian yang ingin lupa dari kepenatan sesaat, Femmes. Happy Holiday! Bagaimana Femmes dengan sadian ragam Indonesia pagi ini? Nggak ada alasan lagi ya untuk kita tidak menjaga keragaman yang ada di negeri ini. Terus perkaya wawasan dan pengetahuan kalian seputar dalam negeri ya, Femmes. Karena cuma di ragam Indonesia, beragam informasi menarik lainnya bisa kalian dapatkan. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax